Halo guys, gue Albe Satria dan hobi gue ngeleksi Hot Toys Ya, apa sih Hot Toys itu? Hot Toys itu adalah sebuah merek di bawah naungan sebuah perusahaan namanya Hot Toys Limited Dia itu sebuah perusahaan dan sebuah rumah produksi yang berbasis di Hong Kong Yang merancang, memproduksi, mengembangkan action figure atau mainan dengan detail yang serta rinci nih guys Jadi, yang gue suka dari Hot Toys itu adalah Setiap action figure yang dikeluarin pasti detail banget, mirip banget dengan aslinya Dia sendiri berdiri di tahun 2000 Dan awal mulai sepak terjangnya itu, mereka fokus memproduksi dan menjual action figure pasukan ya Pasukan militer AS berskala 1 banding 6 Nah, dan seiring yang berkembangnya zaman, mereka beralih memproduksi menjual tokoh-tokoh karakter high-end Karakter-karakternya itu dibuat berdasarkan pop culture yang lagi berlangsung pada saat itu sampai sekarang Nah, terutama seperti merek-merek Movie Masterpiece Series Nah, ini dia listnya beberapa lisensi yang telah mereka beli nih guys Yang tadi dia memproduksi mainan berskala 1 banding 6, akhirnya dia juga berkembang membuat skala 1 banding 4 Ada juga yang kecil-kecil seperti Cos Baby Di perusahaannya sendiri mereka mempunyai tim kreatif yang sangat mumpuni di bidangnya nih guys Ada 2 pentolan yang memiliki andil cukup besar dalam proses produksinya Yang pertama dia adalah Yuli Sang Pematung ya bisa dibilang begitu Karena memang dia lah yang membuat model dasar atau sculpture dari action figure ini Dia yang berjasa adalah menentukan keakuratan fisik action figure ini Dari untuk tokoh karakter yang sesungguhnya Kayak misalkan figure Hulk ini Ini kan mukanya begini Kalau misalkan lu semua udah nonton filmnya dan lu lihat Hulk yang di film sama di sini mirip Berarti si Yuli udah melakukan pekerjaan yang bagus ya Dan yang kedua itu ada yang namanya JC Hong Nah dia lah yang memberikan color pada action figure-action figure ini guys Karena memang posisi dia itu disitu sebagai painter artis ya Ya kadang banyak orang yang bingung antara Hot Toys dengan Sideshow Karena memang gak sedikit Hot Toys yang dijual itu ada terdapat logo Sideshow di boxnya Nah dan kalau buka webnya juga situs Hot Toys Pasti disitu ada logo nya Sideshow Dan sebaliknya Why? Si Sideshow ini dia sangat terkenal banget di Amerika Bahkan di dunia Nah jadi si Hot Toys ingin melebarkan sayap pada waktu itu Dia pengen menjangkau pasang-pasang di Amerika ya Dan akhirnya dia memilih bekerja sama dengan Sideshow Dan akhirnya Sideshow dipercaya untuk menjadi distributor eksklusif dari Hot Toys ini guys Untuk pasar di US, Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, Australia Bahkan di beberapa negara-negara di Asia Dan gak berhenti disitu kemitraan mereka terus berlanjut guys Nah Sideshow bekerja sama dengan Hot Toys Itu untuk membuat beberapa parts dari action figure Sideshow ya Jadi kayak misalkan armor-armor dari Sideshow-nya Star Wars Seperti senjatanya Stormtrooper, Clone Trooper, segala macem Itu ada campur tangan sentuhan dari Hot Toys Kalau dari figure 1 banding 6-nya sendiri sih Itu hampir samalah kualitasnya ya Untuk kualitas Jadi baik Hot Toys maupun Sideshow Sama-sama bagus Sama-sama detail Cara harganya juga ya gak jauh reda lah ya Ya jadi yang membuat Hot Toys ini istimewa itu adalah Mereka memproduksi figure-figure ini Itu sesuai dengan jumlah permintaan guys Berdasarkan PO ya Pre-order Nah jadi kalau kalian dapet info Ada open PO karakter ini misalnya Misalnya kan kayak yang lagi happening belakang ini Avengers Infinity War ya Nah ini kan Hot Toys pengen bikin action figure-nya Sebelum bikin dia buka PO dulu Nah dan setelah deadline PO-nya lebih close Ya udah Mereka itu cuma membuat sejumlah permintaan Ketika udah dirilis di pasaran Itu membuat barang Hot Toys tersebut menjadi barang langka Well I little bit disagree dengan pertanyaan itu But somehow Ya mungkin ada benar juga gitu kan Karena dilihat dari segi harga memang Termasuk tinggi atau mahal ya Karena kan tadi udah langka Berarti membuat harga ready stock-nya itu menjadi lebih mahal Nah tapi Itu semua tergantung sih Tergantung sama cara lo ngerawat Dan memperlakukan figure tersebut Cuman emang gue sendiri memutuskan Untuk mengoleksi Hot Toys ini Karena emang gue suka banget Dan ya just for fun lah ya For having fun aja Buat penggemar stock motion juga Hot Toys itu is very very recommended Karena memang artikulasinya tuh sangat banyak ya Kebetulan karena gue fansnya Marvel Khususnya MCU Jadi ya kayak yang bisa lo liat di meja ini Gue fokus untuk Ngoleksi Hot Toys fancy MCU saat ini Oke klik like button Kalau kalian suka sama video ini Leave comment juga di bawah Kalau misalkan ada kritik, saran, dan masukan Gue sangat terbuka untuk itu Thanks for watching Happy collecting and have a good day Bye Bye